Selamat malam, Shalom saudara sekalian Sebenarnya, kata berserah kepada Tuhan harus dimengerti dengan benar Sebab ada banyak orang mengartikannya tidak tepat Itu sebabnya kita mendengar ada orang yang menyerahkan hutangnya kepada Tuhan Supaya Tuhan yang bayar Ada orang yang sudah tidak berbuat apa-apa, terserah Tuhan katanya Sebenarnya ini kurang tepat Yang dimaksud berserah kepada Tuhan adalah Bukan kita menyerahkan diri secara pasif kepada Tuhan, bukan itu Kita menyerahkan semua kemampuan kita, semua kekayaan kita, semua waktu kita Semua apa yang bisa kita perbuat untuk Tuhan Jadi berserah kepada Tuhan itu aktif, bukan pasif Maksudnya adalah Kita bertanya kepada Tuhan Tuhan apa yang harus ku lakukan Sesuai kehendakmu Itulah arti berserah kepada Tuhan yang benar Bukan aku berserah lalu aku tidur saja terserah Tuhan Bukan itu, saudara Jadi iman yang benar adalah Berserah kepada Tuhan Secara aktif Maksudnya kemampuan kita Apa yang kita lakukan Kita serahkan kepada Tuhan Kita yang melakukannya Untuk dipakai Tuhan Untuk melakukan perintah Tuhan Itulah namanya yang berserah secara aktif Memang ada berserah secara pasif juga sih Misalnya Jika seseorang Sakit berkepanjangan Lalu sudah berusaha Tapi tetap tidak sembuh Sampai semua dana habis Sampai tidak ada lagi yang bisa kita lakukan Nah Barulah berserah kepada Tuhan Jenis ini adalah yang pasif Tentu saja tidak apa-apa Dan itu baik Kenapa? Karena sudah tidak ada yang bisa kita lakukan Tetapi selama masih ada yang bisa kita lakukan Berserahnya haruslah berserah kepada Tuhan Secara aktif Tuhan aku mau lakukan apa saja yang kau kehendaki Itu namanya berserah Bukan menyerah Beda Ya Kiranya ini menjadi perenungan Dan pencerahan buat kita semua Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya Mari kita belajar terus Selamat malam Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Tuhan Yesus memberkati kita semua